habisnya langsung 22 ambles 22 banyak banget mobil 22 tadi ada espace guys ini ada kincang nih guys 20 jutaan harga n-mac guys dapet baleno guys ini frameless loh kalo dibuka wooo sports car liat liat kayak Toyota Supra 55 juta nih LGX 2004 LGX 2004 jadi 30 juta dapet sedan diesel kalau mau yang bensin nih ada sebelahnya nih 56 juta guys pake mercy pake-pake juga halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum nilai guys jangan lupa tombol like subscribe dan tombol loncengnya dia masih hari libur lebaran ini ya minal izin walfa izin mohon maaf lagi kita lagi libur lebaran mampir-mampir nih ya kan karena yang punya sorum orang nari guys kagak mudik ya kagak mudik kan gak punya kampung emang orang di sini kampung ya nah ini udah di kampung gue gak punya kampung gue tinggal di kampung gak perlu mudik ya mudik mudik mungkin beda RW beda kampung doang beda kelurahan beda kelurahan beda kelurahan beda kecamatan ada orang yang mudik paling deket cuma beda nomor rumah ada masih satu RT cuma ini di belah sini ya kan orang tuanya belah tono mudik tuh mudik juga sih sebetulnya jauh-jauh nah om tutu udah lama juga kita gak mampir ke sini mas ban mantap kita memang kadang-kadang suka dadak-dadakan ya gak apa-apa kadang yang dadakan mulai jadi nah kita sengaja mampir ke sini mau ngecek aja nih harga mobil setelah lebaran nih guys siap kita kan juga sempat ngecek harga mobil nah setelah lebaran masih ada nih mobil-mobil murah banyak yang murah banyak yang baru yang aneh yang agak-agak langka juga ada oke nah mau nyari sedan diesel ya ada hahaha tadi udah mau nonton ngidupin dulu iya menasaran nih gak gue tau nih ini mobil diesel nih mobil bandel juga badak banget badak-badak ternyata apa kita hidupin kalian masih wah Suara sisi khasnya masih ada iya saya sebenernya paling senang itu denger suara mesin diesel gak tau kenapa iya ada ada ininya mas istimewaannya sendiri jadi kalo dengerin suara mesin diesel gudang-gedang udah kayaknya hati tuh damai hahaha kita punya 2 hari ni diesel oh punya 2 ada pinter ada kijang kapsul yang diesel yang diesel oke oke, kalau gitu Om Tutun, kita langsung 3 berarti bener mempenter 3 ya? yang tuanya ada 2 oke yang agak mudanya ada 1, 3 berarti bener berarti 3 kita mulai dari mana nih Om Tutun? yang murah-murah dulu deh kita mulai dari yang murah-murah nih guys udah lama Mas Ban gak kesini, kita yang receh-recehin dulu aja kita yang receh-receh ini mau kemana nih Om Tutun? Alhamdulillah kemarin laku mau diambil tukang cet, mau perapihan eksterior, interior juga, karpet dasar segala macem sama detail-detailnya lah kok kayak ini nih bekas kayak gini-gini nih ya? iya itu mau dilapihin? rapihin semua di si rampul oke yang angkat berapa kemarin? murah aja 2003 pajak hidup coba biasa orang jual berapa Mas Ban? 2003 pajak hidup, berapa nih ya? 60 60 udah termurah sebenarnya pasaran kan masih 65 saya jual 56 pajak hidup 56 pajak hidup terima? di luar chat oke, di luar perapihan chat guys sekitar 5 jutaan ngechat terus nanti AC, ganti oli, tune up sama perintil-perintilannya lah semua? kurang lebih 5 juta aja 5 juta aja udah dapet mobil nyaman nih guys pajaknya hidup lagi pajaknya hidup udah kita mulai dari sini aja nih guys waduh jangan bikin ngiler yang lain nih sudah laku itu ini ada eksekutif pas-pasan tapi jangan di nyinyirin guys gua punya woi aku habis ngobrol juga gimana sih kalau gini iya begitu dah ini tahun berapa nih? ini agak mudahan Mas Ban tahun 2003 2003? iya 1.300? iya 1.300 oh 1.300 karena yang injeksi itu 1.500 guys iya 1.600 ya kalau misalnya yang injeksi kondisinya Om Tonton? kondisi pajak satu kali aja sama dandan bodi nih Mas Ban oke siram malah ya siram lah goceng? goceng 3.000an lah kalau niram murah kok 3.000an itu sudah siram semua full full yang retak-retak ini nanti dirapihin di dempul ulang ini? pajak? pajaknya satu kali lah murah mesin? mesin aman AC pake nggak nih? AC kayaknya AC-nya harus dandan deh dandan? iya mesin aman paling AC aja dandan iya tapi memang rata-rata AC-nya dandan kayak penyakit mobil tua sih rata-rata kayaknya mobil tua karena jarang orang yang ngerawat betul daripada ngerawat orang mendingin buka kaca paling praktis kalau orang-orang tua abis ini biasanya buka kaca ngerokok gitu iya jadi nggak pake AC buka berapa Om Tonton? kalau buka kita di 26 juta aja buka 26-2003 2003 ya abisin aja dah abisin aja jadi saya nggak buka tinggi-tinggi nih Mas Ban harga abis? harga abis paling 23 lah paling kalau mau 26 jadi nggak usah nawar uang nawarnya minta dihidupin pajak sama disiram boleh gitu aja oke jadi kalau 23 ya pajak sekali ini pajaknya juga murah murah kok lihat aja pajak motor nggak jauh lah nggak jauh ya kan? ini di bawah sejuta sih nah sekalian aja nih ini ada yang biru nih ada yang biru tahun? yang ini 96 tahun 96 wah tahunnya ini ya mirip punya gue nih iya agak senior 96 kondisinya Om Tonton? CC-13 sama kalau kondisi chatnya udah rapih ini tinggal dicuci aja agak kotornya aman di lapangan ini nggak purudan dan chat cuma ini pajaknya 3 kali pajaknya 3 kali tapi ya murah lah ini pajaknya iya kondisi mesin? kondisi mesin aman aman ini kemarin sebenarnya stok sebelum lebaran oke temen udah di dp-in sama bapak siapa itu nggak jadi di lunasi oke jadi pas lebaran itu kita pake-pake sama montir itu dipake ke Sukabumi ujung genteng jalan-jalan insya Allah mobilnya sehat sehat wah dipake-pake ke ujung genteng segala macem Sukabumi muter-muter buka berapa? ini murah aja bukanya mah 25 habisnya? habisnya langsung habis ya net 22 juta 22 juta guys jadi kalau mau nyari harga motor ya kan yang muatnya banyak ini udah ada lampu variasinya kelap-kelip ini emang mobilnya agak unik lah ini yang punyanya berarti seneng berarti seneng variasi yang kecil-kecilan kalau kesini masih bisa ini tuh nggak dikit-dikit dikit-dikit paling buat bensin dah nah buat bensin kalau mas Banwa kita udah apa kasih harga ambles ambles aja langsung 22 juta guys 22 nah ini guys kalau mau kelihatan ya kan nah kalau ini mau kelasan ganteng pas-pasan ini nggak nah kalau ini eksekutif beneran kalau ini kan S-PAS eksekutif pas-pasan kalau ini eksekutif beneran ini Mercedes-BEN nih S-BEN eksekutif beneran S-BEN W203 W203 betul C-180 tahun 2003 mata kacang nih C-180 2003 kondisinya Om Tuntun bodi rapi ya bodi lempong banget cuman panik interior aja rapi dikit ya interior paling nyuci nanti terima nyalon aja oke agak-agak kotor ini lampu juga tinggal dipoles kalau mau lebih bening lagi oke terus pajaknya off 2021 pajak off 2021 mesin-mesin AC kaki-kaki normal semuanya normal semua kalau indikator biasalah soket-soket udah pada oblak jadi di layar tuh ini nyala itu nyala segala macem cuman dari fungsinya sendiri normal semua oke pajak pajak total 4 kali panjang sih 10 jutaan lah 12 jutaan ini pajak berapa sih 2 jutaan 2 juta 400 2 juta 400 4 kali panjang guys ya berarti ya 10-12 lah ya karena denda biro jelasan nembak KTV ongkos ya kan tapi kalau teman-teman ngurus sendiri ya mungkin lebih murah tapi kalau menyuruh orang kan orang kan jalan betul bensin, makan ngantri ngantri tapi kalau yang ngurus ke sana biasanya udah gak ngantri dia ada udah tau dia set-set-set ya kan ngantri dia buka berapa menutup? bukanya 62 62 abisnya nih kepala lima lah kepala lima ya 56 lah gapapa 56 juta guys iya pake mercy ini saya pake-pake juga mobilnya oh dipake-pake juga lumayan buat di nasi goreng ini gini gini orang kan gak tawar gaya gue capan mas iya katanya tokan nasi goreng yang beli naik mercy nih gue tambahin lah bumbunya biar rasanya lebih berasa padahal mobilnya 50 jutaan iya 50 jutaan biasanya 12 ribu berapa? bayarnya juga lebih mahal dibayar biasa ya Pak Tutun kita ke mana nih? depan dulu aja ya boleh beresin yang sini dulu deh sini deh estilo nih karimun estilo 2010 oke manual pajak satu kali aja dari bodi sendiri gak ada dandan tinggal poles oke daleman juga rapi ac juga sih inget saya dingin nih mas ac dingin iya pajak pajak satu kali paling dibawah 2 juta lah pajak sejutaan lah ya iya buka berapa om Tutun? kalau buka kemarin 62 juga sama oke abisnya 5 berapa? abisnya kemarin sebenernya saya pengen 57 biar ada lebihnya dikit-dikit cuman ya ini di bawah 57 dikit masih saya kasih lah jadi kalau mau di bawah 57 dikit dateng aja ke sini nih guys kemarin nawarnya di bawah 57 nya bukan dikit banyak nawarnya 53, 54 kan kebanyakan nawarnya gue ucap lebih dikit doang ya 55 dah saya jual dah gitu jadi tawar lagi ya kalau 55 apa adanya 55 net bawa aja kondisinya kayak gini nih guys tinggal test drive aja kalau biar lebih afdol betul geser om Tutun Pios ini gen 1 nih gen 1 Vios G manual gen 1 Vios G manual tahun 2003 2003 iya ini bukan mantan keluaran pertama nih bukan mas bukan mantan CBU manual kunci ya kondisinya sentraloknya ini kondisi hampir gak ada dandan mas tinggal pakai aja lah pelek juga udah ganteng bodi sih masih seger kelihatan iya pajak pajaknya ini 2020 pajak 2020 juga berapa bukanya paling 53 lah abisin lah abisin langsung abis ya jadi tawar lagi kepala empat nih ya kasih ya kepala empat kondisi begini apa adanya semua mobil sih servis wajar ya ganti oleh cundap 1-2 juta cuman untuk mobilnya sendiri apa adanya 47 47 juta nih dapet Vios guys Vios asli ya bukan mantan Vios asli bukan mantan tuh tinggal dateng lihat test drive ya kan udah test drive cek surat-surat transfer bawa pulang dah bawa pulang siap cepet aja gitu ya lu suka-suka gak suka ya udah ya gitu saya mudah kayak gitu lama-lama kadang ngobrol 2 jam 3 jam kagak jadi beli kalau jadi beli sih gak apa-apa dah udah gitu abis kopi 3 gelas bener gitu ya bener ada yang mudahan Suzuki Splash 2013 manual pajaknya 2 kali oke pajak 2 kali ini pajak berapa pajak kalau sama kaleng ini kan nganti kaleng sekitar 5 juta lebih lah 5 juta lebih itu udah 2 kali sama ganti kaleng kalengnya ntar putih panjang berarti pajaknya tuh di bawah 2 juta aslinya pajaknya karena kan ada dendanya segala macam gitu berapa ini bukanya sih 67 67 kalau abisnya 60 lebih dikit aja ya paling 63 63 ini kan hasilnya kurang diingin cuma kalau mau servis AC sendiri sama pole sendiri 62 gak apa-apa 62 tapi kalau 63 ketemu ACnya terima dingin AC terima dingin lah boleh oke oke guys siap geser sekarang kita kesini nih tempat adem lagi nih tempat adem lagi ini di nanti-nanti tempat adem ya ini ada Yandek AVEGA AVEGA 2010 oke ini bodinya catnya rapi ya mas Ban ini masih ngaleng banget oke kalau mas Ban udah lihat interiornya joknya blue draw orisinil ya joknya ori semua ori ori fabric cuman emang ini kalau AVEGA ini di handle pintunya ini penyakitnya rata-rata gitu kayak BMW ya betul materialnya sama ya gila penyakit sama kayak BMW kalau kepanasan agak lembut lembut tinggal dibalut kulit aja sih kalau mau jadi lebih rapi kalau mau direkondisi lagi lebih enak lagi kondisi mobil mesin AC kaki-kaki AC dingin paling ganti oli cunap oke pajaknya juga hidup mas Ban oke kalengnya udah putih asli paling sejutaan lah ini mah buat ganti oli cunap nanti busi-busi segala macem digantiin semua kalau ini AC kalau mesin-mesin aman semua mesin-mesin aman paling ganti oli cunap berbet-berbet kuil paling oke tinggal dicek aja cunap guys berapa nih harganya Bukama 58 58 kan buka harga harga habis ini paling 53 terima ganti oli cunap tahun si kuil 2010 53 pokoknya terima udah cunap nih udah enak loh ya pajak hidup pajak hidup ngaleng ini nyari yang ngaleng gini susah pajaknya juga enggak mahal aja di bawah 2 juta sejutaan lah guys geser oke ini kayaknya diesel nih yang ini bensin oh yang ini bensin dibawah diesel di sono ya itu yang merah tuh ntar ntar sih guys ini gijang kapsul gijang kapsul tahun tipe LX tahun 2002 LX yang panjang tapi yang basic tahun 2002 AC nya single AC masih single blower AC dingin tapi AC dingin head unit double din audionya jelas hidup bodi gak ada dandan rapi pajak hidup bulan 10 oke kalengnya udah putih asli bodi juga daleman udah tinggal pake aja lah kayaknya cuman ini ada kendala di bagian radiator kenapa tuh bocor biasa lah jadi nanti service disini aja ini estimasi 2 jutaan lah perapian semuanya jalur-jalurnya segala macem jalur-jalur air air mungkin ganti selang servis radiator iya betul dikura segala macem kalau misalnya harus diganti-ganti kalau misalnya masih bisa diservis masih di service aja masih 2 juta lah 2 juta berapa nih om kalau buka harga 52 oke berarti netnya 4 berapa nih paling keadaan begini 47 tambah service 2 juta lah kita jadi harga service aja ya daripada nanti soalnya emang gak bisa dipake juga mobilnya engeri juga ya biar aman juga kan takutnya kalau overhead di jalan malah keluar duitnya ntar lebih banyak guys mesinnya turun segala macem puyeng-puyeng udah gila 49 aja terima rapih gitu 49 terima rapih kalau mau terapi sendiri 47 cuman kalau teman-teman oh ngerapin begini gue rapin sendiri aja dah silahkan cuman kalau ini belum laku-laku juga paling kita rapihin dulu lah ntar harga rapih aja terima harga rapih ingat harga bawa aja iya jadi tinggal pake enak kita juga gak ada PR gitu jadi gak ngeganjel pikiran nih ya aduh plong dah ini pajaknya juga sejutaan kan iya sejutaan hidup masih bulan 10 6 bulan lagi iya geser om tudun ini yang agak mudahan dulu nih 2000 berapa nih 2014 2014 tipe LM turbo oke manual ya manual LM turbo 2014 kondisi kondisi ini kemarin kita rapihin bagian mesin sebenarnya gak ngobos sih cuman agak ngebul putih aja cuman udah aman lah insya Allah mesin tarikannya juga udah normal agak belet kemarin agak lemot jadi udah dibenerin udah turbo nya juga di cek semua normal joss banget sekarang mesinnya suaranya juga udah aduh adem banget suara diesel merdu merdu bodi rapi oke pajak satu kali aja pajaknya berapa pajaknya di bawah 3 juta lah 2 jutaan lah ya ini kan cc lumayan gede ya 2500 tahunnya juga muda muda 2014 iya taruh lah 3 juta lah oke tuh udah leman lagi proses perapian udah kinclong kemarin sebelum mas bandar dateng kesini kotor banget ini udah memang iya udah bersih ntar dari dalam baru luarnya dipoles lagi berapa nih bukanya ini langsung harga habis aja dah udah iya karena ngerapihin segala macem hitung-hitungannya hampir 10 juta belanja-belanjaannya selama kemarin iya jadi sekarang habisnya berapa nih udah bisa ya 130 130 guys diesel guys dan ini bisa biosolar ya kan biosolar itu 6.900 900 900 selesai deh solarnya udah murah yang namanya diesel udah irit iya jadi kalau temen-temen isi 200 ribu bisa kemana-mana beneran betul 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 karena 200 ribu itu bisa dapat 20 sekian liter tuh iya hampir 30 liter 30 liter kurang itu udah hampir penuh tanknya itu siap geser oke ini udah laku mas band oh udah laku-laku berapa Livina ultimate ultimate 2012 wajak hidup pelaku 82 juta terima ngechat nih 82 terima ngechat terima ngechat sama ganti oli tune up sama ganti oli tune up iya wih ini dipertinggi guys jadi belakangnya tuh ada tipiknya tuh kalau yang lama tuh di headrestnya tuh betul ini emang bawaannya nih yang ultimate dalamannya juga hitam dan ini masih AT ya kalau yang jl11 yang itu udah CVT kalau ini emang siate geser siap nah ini yang diesel nih kapsul diesel nih ini telkomsel ya warnanya merah telkomsel iya gue kan kalau ngeliat Avanza Xenia kan ada telekomsel ya kan oh bukan bukan lah ini udah revend cuman orang senengnya merahnya merah terang tapi surat merah surat yang penting merah oke surat yang penting merah guys kita jelasin kok kalau ada beda sama surat nanti kayak si baleno milenium itu beda surat nanti kita jelasin kalau ini emang asli oke surat-suratnya tapi kalau misalnya mungkin orang ngeripen tapi beda surat bisa diurus rubentina nya kan bisa dong bisa dibantu bisa dibantu tuh bisa rubentina ngurusnya dimana di Argentina jauh juga rubentina rubah bentuk di Argentina rubah bentuk di Argentina rubah bentuk ganti warna guys berapa nih abisnya nih ini abisnya aja langsung dah ya kalau buka mah 69 oke ini abis paling 65 65 diesel LX 2000 diesel wah dieselnya ini kalau mas Bani Hidupin ini mah lebih nyaring lagi teng 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 wah masih garing aduh garing banget ini mah masih garing guys berarti mesin aman AC semua aman AC dingin head unit udah double din juga audionya hidup udah tinggal pake aja tinggal pake aja wah sayang udah mudik kemarin tapi kalau ada yang mau nyari buat ntar mudik lebaran haji karena kalau mobil diesel ini sudah-sudah gampang nyarinya mas jadi mendingan ini dirawat lah mobil-mobil ini tuh dijaga banget bener karena emang dipakenya tuh diesel itu aduh lihat tarikannya tuh enak guys walaupun tarikan awal memang enggak se-respon bensin betul-betul tapi kalau kita udah jalan wuh enak banget ya buat libur-libur nanti torsinya gede idul adah buat nanti natal tahun baru kita geser kesana kali ya boleh nih guys yang ngadem dulu kali CTZ CTZ Matic CTZ Matic tahun 2000 2000 waduh NK ini NK tulang ya iya 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 oh iya ini NK tulang nih guys bagus peleknya tahun berapa nih om tutun tahun 2000 tahun 2000 kondisi mesin-mesin segala macem dari luar dulu kali mas ban ya bodinya merapi sepion doang nih sebelah kiri nih sepion sebelah kiri nanti dibantu diadain boleh oke dibantu bisa ada lah ya pelek, ban, segala macem paling dalemannya biasa lah sariawan namanya jok kulit iya pada retak-retak retak-retak biasa lah itu kayak bibir sariawan kurang vitamin C kurang vitamin C tapi kalau kayak gini emang ini guys dari para diripan penting diganti iya kadang-kadang ada yang bisa benerin jok kulit retak iya tapi ntar gak lama retak lagi sebenarnya kalau mau simple emang sarung jok aja sih nah slep ya kan cuman beberapa ratus ribu doang gak nyampe sejuta pajak metiknya yang jelas aman pajaknya 4 kali metik aman pajak 4 kali pajak 4 kali buka berapa? bukanya ini kalau buka aman 42 kalau buka 4 berarti 30an nih guys kondisi begini 37 37 bonus spion lah sama AC kurang dingin oke paling ya 38 AC dingin spion kiri ada gitu aja oke di salon lah tuh bonusin lagi 30 jutaan nih guys metik kan lagi rame yang saya lihat tuh di tiktok cewek pake Civic VTIL VTIS sekarang Honda-Honda tua metik ini lagi rame cewek-cewek juga pake karena metiknya juga badak badak ini metik Honda kemarin kita barusan bikin konten di bengkel otomatik bahas mobil-mobil tua metiknya Honda mantep ya penyakitnya apa ya kan terus kalau perbaikannya berapa ya kan wah kalau udah sampai bagus banget berapa kalau sekedar yang penting bener juga berapa nanti nonton aja channel mas belum saya edit videonya woi yesel nah Mercedes-Benz eh bukan Nissan Cedric guys tapi ini dulu ini ini adalah taksi premiumnya bluebird ini kan bekas silverbird ya dan mobil ini masih banyak komunitasnya juga ada nih banyak Nissan Cedric diesel ya diesel diesel nih yang tadi gue hidupin ini kondisinya kayak gimana nih yang jelas mesin aman ini ngambil dari jalur selatan dari arah Tasikmalaya oke jadi mobil nyampe ya pasti aman kan gitu dari Tasikmalaya nyampe sini dibawa dibawa langsung gak pake ini mobil aman AC AC nanti dicek lagi ingin apa enggaknya bahannya juga enak tuh masih agak ngaleng ini enak mah kalau mau disiram lagi lagi juga aduh ini tahun berapa sih 92 yang ini mas tahun 92 ini bandingannya nyaman nih kayak kron iya pajak pajaknya hidup pajak hidup ini pajaknya berapa mepet bulan 5 ya dibawa 2 juta lah 1 jutaan 1 jutaan lah berapa nih bukanya ini bukanya berapa ya kita jangan mal-mal dah biarpun mobil antik mobil langka kita buka paling 35 abisnya abisnya 32 lah sementara yang mau kurang-kurang lagi kesini aja 30 juta dapat sedan diesel kalau mau yang bensin nih ada sebelahnya nih ini kalau disiram lagi kalau mau nyirup sebenarnya ini dipoles lagi masih keluar pernisnya mas ban oh masih keluar abis kok ini oh berarti belum abis ya belum abis pernisnya nih polis lagi kinclong lagi kaca film beningin tapi jangan gak pake kaca film perih tetap pake kaca film tapi yang bening kalau panas pakenya yang mahal itu jawabannya cuma kalau yang mahal buset seperti harga mobil jangan dong murah meriah aja murah meriah geser ini cijang ini kita punya LGX turbo turbo gak ya ini cijang LGX tahun 2004 2004 LGX nih mesin-mesin tahun terakhir nih mesin aman ini sama ambil terakhir dibawa dari Garut Pamengpek dari Garut pantai itu daerah pantai selatan pantai selatan daerah pantai selatan ini yang terakhir karena 2004 akhir keluar Rinova Rinova bener mas jadi ini udah terakhir-terakhir dibikin ini LGX lagi mesin-mesin AC kaki-kaki mesin aman jelas AC juga dingin kaki-kaki juga aman udah ripen birunya biru muda lagi cakep lah gak keliatan tua gitu pajaknya aja berapa kali? pajaknya 4 kali menuju 5 kali panjang bulan depan oke tapi pajak gak mahal sejutaan pajak ya total-total mungkin 8 juta ke 10 juta kali ya iya total pajaknya cuman kan harganya kita jual murah berapa? orang ngejual LGX 2004 70 oke kita pojong potong pojong lagi potong 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 pajak ngomong-ngomong potong pajak jadi pojong pajak taruh lah 10 60 udah kita potong lagi 5 juta dah 55 55 guys habis udah habis habis langsung 55 juta nih LGX 2004 LGX 2004 jadi ini adalah LGX yang termuda termuda karena gak ada LGX 2005 kalau kapsul 2005 mungkin masih ada tapi pick up iya bener juga bener ini spot produksi pick up masih jalan bener-bener mas bener-bener ya kan sampai 2000 berapa tuh 2007 2008 lupalah pokoknya kalau kapsul pick up ada bener masih ada jadi bawa ke arah seri geser om tutun ini perit dijual jangan ini mah jangan ini juru kunci ini apa nih ini Daiwu ya bukan Hyundai Chrysler neon oh Chrysler Chrysler neon mobil langka Chrysler neon kondisinya om tutun ini tahun 2000 eh tahun 2000 tahun 1999 ini biasalah nanti di salon lagi aja tahun 1999 jawabnya sih sebenarnya masih ori cuman bagian karet materialnya memang kalau Eropa gini nih iya nanti kita bantu aja perapihan buat menyalur segala macem ini namanya di luar kayak gini tapi kita rapihin nanti udah ini lagi ini lagi gitu mesin mesin aman metik metik aman mesin metik aman eh saya mau nanya ini spare partnya saya saya bengkel langganan saya bisa ngerapihin kok berarti ada ada mungkin ada ada persamaannya kali ya banyak ya ada persamaan terus gini mas bahan spare partnya itu gak gampang rusak jadi masih bisa di service contoh full pumpnya masih bisa di service gak harus ganti full pump kalau mobil-mobil tua kayak MRC BMW gitu kan kalau udah kena full pump biasanya gak bisa di service harus diganti kalau ini bisa di service iya jalur-jalur kabelnya juga gak terlalu susah kok atau montir saya jadi aman jadi gak rewel ya gak rewel kalaupun ada perbaikan maksudnya masih bisa dikerjain lah gitu pajak pajak 2017 off 2017 off berarti berapa tuh 7 kali panjang 7 kali panjang setahunnya berapa sekitar sejutaan sejutaan ya berarti siapin aja cepat lah ya paling maksimal ya taruh lah 13 lah tetek bengeke kan iya bener banyak berapa nih murah aja kalau buka 38 kalau abisnya abisin aja buat masban konten ini kan banyak pecinta mobil-mobil yang aneh kita kasih 30 aja lah 30 juta nih guys tinggal lurus pajak ini nyari mobil yang pajak mah nanti pemutihan bisa mau lebih murah terus tambah sejuta lagi ini AC sebenarnya udah sempat dingin karena parkir lama mungkin freonin ntar dicek lagi sama itu tuh yang pecah-pecah sariawan dashboard kotor tuh kan segala macem tambah sejuta lagi lah udah kita rapiin bisa rapi sama AC juga udah sama AC rapi tuh tinggal nanti berhitung aja guys kalau Cetma tinggal polis Mas Bantu masih furnisnya masih nyala furnisnya masih nyala terus kalau body emang kalau mobil Eropa bodinya bang berasa tebel beda 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 loh beda jadi bunyi kalengnya dia beda kalau mobil Jepang kaleng-kalengnya lebih nyaring lampu lampunya bulat kacanya frameless frameless ini frameless loh kalau dibuka oh sports car iya gak ada gak ada liat gak ada framenya kayak Toyota Supra Honda Supra bukan bukan itu Supra Bapak Supra Bapak Rancangnya cekan biasanya Baleno Baleno Millennium tahun 2000 pajak off 2021 nah ini kita jelasin mas Ban cerita warna tadi ini orang emang pengen mobil warna hitam oke oke ntar dulu sabar ini mobil tua kok ntar aja deh baleno tahun 2000 yang tadi cerita warna orang pengen warna hitam kayaknya cuma surat-suratnya masih warna sempen oh suratnya sempen jadi sempen tuh kayak kuning-kuning metalik gitu nanti dibantu di chat ulang lagi balikin ke warna asalnya boleh oke kalau memang yaudah biarin aja om hitam-hitam gak apa-apa gitu ya terserah aja terserah aja leksibel lah oh jadi ini warnanya se-suratnya masih sempen tapi warnanya hitam warnanya hitam ini metik manual sih manual mesin-mesin mesin aman ini sama ambil dari jauh juga dari sono juga dari selatan iya mesin-mesin aman mesin aman paling kalau AC kurang dingin bisa dibantu kaki-kaki kaki-kaki juga aman lah ntar kalau mau di service juga bisa oke tinggal tes drive aja tes drive nanti om kurang ini kurang itu bisa dibantu nanti tinggal ngobrol ya iya tinggal ngobrol aja pajak pajaknya tiga kali 2021 berapa nih 2 juta sejuta enggak lah sejuta sekian lah di bawah 2 juta lah ya iya di bawah 2 juta tahun 2000 2000 2000 pas 2000 pas berapa nih bukanya ini bukanya mah 36 36 juta masih nego habisnya habisnya 32 lah gak apa-apa 32 juta ya harga n-meg dapet baleno baleno gen 2 nanti gen 1 juga kita punya di belakang di belakang geser dulu siap om saya ada satu pertanyaan apa ini kenapa pohon kesennya dari tadi saya lihat nih ada buahnya semua ini biasa kalau udah musim kemarin kan mas ban terakhir ini musim panen buah kesen udah lewat musim panen gugurnya mulai gugur dia kapan kapan tumbuh lagi tumbuh lagi nanti biasanya di akhir-akhir tahun waduh entah akhir tahun kita kemarin lagi bawa kantong cuman kan nanti udah beda tempat oh iya insya Allah kayaknya tempat baru ada ponduren guys amin yang jelas tempatnya lebih gede workshopnya lebih bagus lebih enak lebih enak gak terlalu numpuk kayak ginilah nanti om geser baru kesini nah baru kesini ini guys kijang doyok nih guys doyok kijang generasi kedua betul yang bentuknya masih kotak-kotak betul tahun berapa nih om tutup 85 atau 86 deh wuuu tuan mobil nih dari mas ban kondisinya untuk tun kondisi udah rekondisi oke catnya rapi banget ini catnya bukan cat murah sih jelas bukan nyiram udah di restorasi lah ya sampai ke bagian grill lampu cakep banget lah udah di restorasi semua bumper mesin sehat mesin adem banget AC nyaris setelah terdengar saya udah sempat di dingin jadi gini ini mobil koleksian temen saya sebenernya mas ban oke dia gak mau terlihat inilah jadi seolah-olah ini mobil saya aja gitu cuman saya jelasin aja ini dia beli bahan oke terus dibangun kayaknya bahan 10 juta bahan sampai kayak gini oke cakep lah mobilnya jadi dia beli bahan dia bangun dicet segala macem sampai jadi kayak begini sampai jadi kayak gini sampai dia ganti pelok yang kecil oke bahannya juga kelihatan baru mas bahannya masih tebel banget tuh masih ada rambut-rambut iya masih tebel banget bahannya ini berapa nih ini jujur aja dia abis uang sekitar 23 juta dari mulai beli bahan sama ngebangun dia emang udah ngebangun puas gitu loh jadi emang dia sebenernya gak nyari untung jadi bayar 23 juga gak apa-apa dia dijual 23 jadi dia kemarin ngambil starko juga di saya saya punya starko warna hitam udah ada body kitnya cuman dandan bodi juga nah dia mau ngebangun lagi tuh starko oke jadi 23 aja 23 aja bener itu masih boleh turun gak 23 sebenernya saya juga belum kebagian apa-apa karena sama temennya bantu lepas bantu lepas artinya dia pengen ngebangun yang lain ini dia udah ngerasa puas berhasil ngebangun gitu kan dia butuh lagi dia mau bangun lagi starko starko betul geser kijang lagi nih rover oke ini mudahan nih kijang kijang rover 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 tahun ini tadi doyokan 80-an ini 93 93 kondisinya bodi rapi harus ngecat oke daleman juga rapi ya rapi-rapi mobil tua ya istimewa banget juga enggak tapi kelihatan bersih kalau mas bantu kalau mau itu bisa dibersihin lagi lah ya boleh AC dingin AC dingin mesin mesin aman kaki-kaki aman ban tebel-tebel tuh gak usah kaki-kakinya sih bandel nih guys iya pajak pajaknya 2021 2020 gitu buka berapa untuk pajak total 3 juta kalau harga mobil buka 26 oke 26 juta abisnya abisnya langsung 22 ambles 22 banyak banget mobil 22 tadi ada espas guys ini ada kinjang nih guys iya 20 jutaan 20 jutaan dengan kondisi rapi ya mas ban oh iya tinggal pakai bukan mobil bahan banget enggak iya iya geser om tutun siap 206 206 Matic ini kemarin udah sempat laku mas ban oke cuman orangnya nyari mobil baru lagi iya ya kita jelasin speknya ya iya piset 206 Matic iya tahun 2001 iya pajak op 2016 oke kalau cerita pajak progresif sekarang bayar pajak 20 jutaan cuman sayanglah ini mah nyari mobil Matic kecil di bawah 30 gitu aja oke kalau mau pajak nanti pas pemutian paling bayar 13 jutaan lah kurang lebih kalau pas pemutian 13 jutaan tapi kalau nggak pemutian 20 jutaan oh nggak lagi mahal kan kalau nggak ada program itu iya soalnya pemutian lumayan sih dendanya kalau diapus-apusin denda ilang progresif ilang gitu kan progresifnya ilang iya kondisi mobil kondisi mobil luar rapi ya mas ban iya dalam juga joknya ori oke paling AC kurang dingin sama penyakitnya pisut lampu pada mati tuh oh indikator yang di dashboard tuh iya 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 itu penyakitnya pisut lah mau yang Matic manual tuh rata-rata disitu tapi dashboardnya sebenarnya masih bagus nih guys iya Maticnya aman Maticnya aman iya yang paling penting itu Matic ya Matic mesin aman lah ya kaki-kaki kaki-kaki paling jandan sejutaan sejutaan sama AC 2 jutaan lah 3 jutaan lah ya ee kalau mau ngidupin itu agak mahal karena tuh udah spesialis-nya tuh ee ee ya sebenernya kalau nggak dihidupin juga yang penting bensin isi full tank jalan-jalan udah aman ee itu kan cuman buat ngelihat kecepatan doang sama bensin benerin dashboard-nya ya iya ini buka harga 29 episode 206 Matic Matic harga 26 eh buat ibu-ibu daripada nganter anaknya bishop ke pasar naik motor motor mending ini mending mobil kecil 20an naik motor kan kadang-kadang linu-linu juga kan kalau lagi kalau sekolahnya jauh bawa barang bisa banyak bener Iya ini kan punya anak dua bawa barang ke pasar belanja masih enak Suzuki Carry Futura tahun 2008 2008 kondisinya untuk pajak satu kali aja biasalah kalau mobil di sini kotor-kotor pokoknya kalau deal kita cuciin kita salin luar dalam bikin dibersihin masih ngaling tuh Oh ya sampai pintunya masih ngaling kondisi kondisi ya insya Allah siap pake lah siap pakai jadi mesin-mesin semua mana ya man pajak satu kali kalengnya juga masih hidup pajaknya berapa sih ini setahun aja 22juta sejutaan Iya sejutaan buka berapa untuk bukanya 52 bukanya man habisnya habisnya langsung habisnya 4747 juta kemarin kita jual yang 2003-nya aja 33 lebih 2003 pajak sekali sama 2008 Oke udah jauh jauh lebih muda cuma kalau lebih bandel dari espas ini memang lebih bandel kata orang betul betul ya kalau namanya mobilnya diurus ya semua mobilnya bandel ya buktinya masih jalan espasnya 96 yang silver bagus juga mesinnya yaitu kan kata orang 3 artinya gini kalau enggak mau kijang kapsul ada pilihannya karyputura karyputura kijang nah tinggal pilih aja guys geser Om Tuntun Taruna Taruna tipe CL yang pendek ya CL yang short betul jokpori sini tahunnya 99 tahun 99 mesin-mesin aman paling tinggal ganti itu transmisi sedap aduh belum dapat ini udah lama apa eh spare part yang buat oper-oper giginya itu loh ya personeling itu tinggal nyari itu doang Oh kabelnya manual kan bukan kabelnya gigi yang di bawahnya itu loh itu belum dapat sebenarnya bukannya susah sih saya dapat harganya mahal 6 juta ya kalau saya beliin ke sini 6 juta kan jualnya berapa jualnya berapa makanya saya cari copotan yang murah copotan murah kan mungkin sejutaan nanti tinggal dipasang ini mesin AC bagus dingin semua ingin semua pajak satu kali doang Oh jadi minta ini agak susah gigi tiganya ntar ke netral lagi jadi pas gigi tiga harus ditahan baru oper gigi empat gitu Oh jadi agak eh netral lagi kalau dilepas langsung netral lagi tiga tahan dulu ntar pas mau pindah gigi keempat baru pindah empat kalau empat dah bisa dilepas 12 aman 1245 mundur aman aman cuman tiga doang tiga doang ya doang berapa om tutun murah aja buka harganya 4646 juta Aletino Rossi hehehe tapi udah pensiun jadi harganya harus turun berapa habisnya jadi langsung habis terima service dah karena ya sebenarnya kalau mau keadaan gini enggak papa ya siapa tahu orang punya bengkel segala macam ini saya jual 40 40 juta pas tapi kalau terima rapi di bagian personeling itu 42 42 karena estimasi nyari yang copotannya itu 2 juta 2 jutaan ya ada 6 juta kan sayang saya ngapain oke guys terakhir guys terakhir ya kan minum nggak lah jangan ini udah drunken master level tertinggi nih bukan drunken master lagi mayat master ini nafasnya langsung nafas naga ha 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 kalo kalo ini ini otak miring bukan Utama miring corporate Bye no Siap baleno 97 ok pajak 1 kali ha 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 Meralah 12 juta ah ha ha terus kondisi sendiri ini di belakang habis di rapih mas band Oke kita beli yang bagus-bagus yang mahal mahal ginsawa puas pake DB Mesin dirapihin ya ya betul berarti boleh terima mesin semua Oke udah udah oke kemarin kaki-kaki juga itu udah diganti segala macem lah di bagian roda di dalamnya itu sama nanti Poles sama AC ini tinggal maju aja mobilnya Oke bawa ke bengkel aja Poles sama AC ya kalau pajaknya pajaknya paling sejuta sekianlah sekali ya kalinya masih hidup kalinya masih hidup pajak sekali aman-aman berapa untuk ini pengennya cuma 36 sebenarnya karena udah kebanyakan dandanya cuman gapapalah biar yang belinya puas udah kita ambisin ambisin lagi daripada nawar-nawar di sini udah kita kasihnya 33 aja ambil sini aja tuh ya paling udah ambil sih kayaknya segitu udah 33 juta guys Wih banyak nih mobil 30 juta 20 juta ini guys ya jadi ternyata abis lebaran banyak banget nih mobil yang 20 juta 30 juta hahaha sempat mudik kemarin yang sebut mungkin usaha pengen mudik sekarang tiga baris ada sedang ada di sini tiga baris ada sedang ada atau buat persiapan mudik idul ada guys idul ada nanti mungkin atau liburan anak sekolah tuh kali mau pulang lagi bulan Juni-Juli bulan Juni-Juli iya Oke kalau gitu terima kasih banyak nih sama-sama kita mampir lagi guys Oke kalau gitu terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tahan tombol subscribe dan tombol singa jangan lupa juga di follow ada media sosial garasi banana aja cari di tiktok di instagram di youtubenya Oke cek aja garasi banana nah jangan lupa juga follow media sosial mas bang wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh oke